Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Mendapat tiket bakal calon Bupati, Hendra Hemeto siap berkomitmen. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD 2 Partai Golongan Karya, Hendra Hemeto, menjadi satu-satunya calon yang diusung oleh partainya pada perhalatan Bupati Kabupaten Gorontalo pada tahun 2024. Hal tersebut sudah tertuang dalam nomor surat DPP Golkar, 308 Golkar, 11, 2023, yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Umum, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dan Sekretaris Jenderal, Lodevek F. Paulus, tertanggal 16 November 2023. Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Golongan Karya, Golkar, mengeluarkan surat perintah kepada 16 kader di Provinsi Gorontalo. Surat perintah tersebut dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 21 Maret 2024, dan ditanda tangani oleh Wakil Ketua Umum, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dan Sekretaris Jenderal, Lodevek F. Paulus. Nama Hendra Hemeto masuk dalam 16 kader yang mendapatkan perintah untuk maju dalam pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 sebagai calon Bupati Gorontalo. Surat perintah yang ditunjukkan kepada Ketua PLT DPD Partai Golkar Provinsi C Indonesia itu terdapat tiga poin penting. Pertama, menyampaikan saran dan masukan terhadap nama-nama bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah yang sudah terdata di Korbit Pemenangan Pemilu dan sudah mendapat surat tugas dari DPP Partai Golkar. Kedua, saran dan masukan dari DPD Partai Golkar Provinsi diserahkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Waketum Korbit Pemenangan Pemilu, DPP Partai Golkar paling lambat tanggal 28 Maret 2024. Ketiga, melaksanakan perintah ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab demi kebesaran Partai Golkar. Hendra Hemeto masuk dalam daftar 16 nama bakal calon kepala daerah lainnya C Provinsi Gorontalo. Saat dimintai keterangan dengan adanya surat tugas tersebut, Hendra Hemeto mengatakan siap untuk mengemban amanah yang dipercayakan kepada dirinya. Alhamdulillah, surat tugas ini merupakan tiket menuju pilkada 2024. Insya Allah, saya berkomitmen akan melaksanakan tugas ini penuh rasa tanggung jawab sesuai perintah DPP Partai Golkar, kata Hendra Hemeto. Dengan masuknya nama Hendra dalam daftar calon, diharapkan ini merupakan langkah strategis untuk menjayakan Partai Golkar di Kabupaten Gorontalo. Bersamaan dengan itu, sejak kepemimpinannya di DPD dua Partai Golkar Kabupaten Gorontalo, telah banyak mengerjakan tugas-tugas politik, diantaranya. Pemenang Pemilihan Gubernur pada Tahun 2017 Di pilek tahun 2019, Partai Golkar bisa menambah satu kursi, dan pada tahun 2020, pemenang pilkada di Kabupaten Gorontalo. Semoga di tahun 2024 ini, pada perhalatan pemilihan kepala daerah, khususnya Kabupaten Gorontalo, rakyat akan berikan kepercayaan kembali pada kami sebagai partai yang akan memenangkan perhalatan pemilihan kepala daerah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa, like, subscribe, serta komen pada kolom komentar. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini.